Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gue, Rosho, dan ini dia Odin Valhalla Rising Ya, walaupun gue bisa nyobainnya yang masih berbahasa Jepun, tapi Gue waktu pas bikin karternya cukup puas dan gue gak mau ngelewatin momen bikin karakter gak masuk konten gue Tapi sebelumnya, teman-teman, lo mesti tau ini size-nya tuh luar biasa 21,62 Dan ini gamenya masih baru Ini tuh sama dengan CODM gue Ya, CODM gue yang size-nya 22GB Tapi ini game baru, yang artinya dia bakal bisa lebih gede lagi daripada size-nya sekarang gitu Ntar lu kenapa tiba-tiba masuk sih, ya kan? Nah, oke, kita akan masuk ke bikin karakter atau ke layar pembuatan karakter Gue sih pas ngeliat ini sedikit banyak gue inget sama Black Desert gitu ya, sama Black Desert Bagusnya tuh mirip sama Black Desert, cuma Black Desert jaman dulu gitu ya Kalau ngeliat sekarang sih gue rasa ini keren dan lebih keren dibanding Black Desert sih Ini kelas-kelasnya gue gak tau, tapi kalau kalian pengen liat ini mungkin bisa dibilang Pyromancer, sihir api gitu Tapi tiba-tiba listrik, tiba-tiba es, dan ya dia api Dia mungkin ya penyihir gitu lah Dan satu lagi mungkin Gila, ini sih tankernya sih, gue yakin banget tankernya Ya ampun keren banget loh, asli loh, bingung loh gue bikin apa loh Sama ini Damage Dealer Melee dari kelas tankernya ya Kok mirip ini ya, mirip apa namanya Yang Skull Knight itu anime sama Overlord ya Dia bisa narik, bisa skill area, dan ini kayaknya War Cry gitu gak Gak tau sih, pokoknya ada hubungannya sama HP disitu Oke, gue sih udah ngeliat sih 2 class banget yang menarik pelatihan gue ya Ini yang pertama, sama tadi si ini Seksi banget cuy, masalah cuy, udah kita bikin dulu dah Presetnya, cakep-cakep banget cuy Gue bingung Tapi kayaknya gue lebih suka preset awal yang ini Mukanya Gak, gak mau dong, jangan dong Oke Kita coba tes ya, pake baju-baju yang lain Wah, mantep ya bro ya GG Oke, langsung aja kita next temen-temen Langsung kita kasih nama Iya gak apa-apa, kartu pertama soalnya Lionheart Studio Voicenya Jepang Iya lah, bahasanya juga Jepang tadi kan Kalo gue rasa sih, lu jangan pernah nge-skip cutscene-nya bro ya Ini game 20GB di HP Tuh, lu kalo nge-skip cutscene-nya emang sayang, memori lu Udah lu pake buat download cutscene, gak lu tonton Wah, anjir, gede banget apaan tuh Oke, Snigol kayak tuh Oh, bukan nih alien ya Wah, anjir, gede banget Gila, tampilan awal udah gak ada lucu-lucunya sama sekali gitu kan Kita di tengah-tengah laut Wah, anjir Digigitin, sumpah nih, gak ngerti alien, predator Alien sih, alien sih Yoi, battle-nya agak-agak, oh keren Oh gini, battle-nya dia ya Ini, ini tuh apa? Ini mukul biasa Oh, ini mukul biasa Oh, mukulnya mukul sendiri kah, auto Oh iya, mukul sendiri, kita tinggal nge-skill doang Iya, bentar bang, iya, nanti aku tolongin bang Sebentar bang, ini tutorialnya mengganggu nih Gak bisa tolongin gue Buruan, tolongin Nah, ini skill semua yang kita lihat tadi di Pembuatan karakter bisa kita pake semua ya, disini ya Kita disuruh ngebunuh atau lagi kah? Uih Ini bossnya Ini bossnya lebih ngeri lagi sih, ini Emang kita bikin karakternya tadi dengan kekuatan paling besar kan Jadi emang kuat banget karakter kita tuh Dia punya dua kantong penyimpanan sihir yang besar Wah, tapi ini apa lagi, Hagrid? Leviathan Bertubi-tubi kita diserang Gak kelar-kelar gitu kan Baru kita ngelawan alien-alien kroco Keluar Leviathan Terdampar di pantai biasanya Starting point-nya mirip Black Desert, jadi pantai ya Ya ampun, cakep-cakep banget Salah terakhir itu cakep-cakep banget gitu kan Tapi kenapa tiba-tiba kita gak punya equipment sama sekali Ini suara audionya agak keputus-putus Gue gak tau apakah emang HP gue kurang bagus temen-temennya Jadi mohon maaf Tuh Kayak agak gak nge-lag gitu Berasa mungkin di kalian nih kayak agak patah-patah putus-putus Bentar dulu Atau mungkin Sama aja Masih agak putus-putus juga ya? Yaudah lah ya Da-jobu Kok karakter kita gede banget? Kita kok kayak giant bro, gede banget bro Enggak kan, tapi kan normal kan ya Sumpah karakter gue normal ini loh Normal bro Ih, tapi emang lebih gede kartel kita ya Enggak kan, normal kan Ih, kamunya yang imut Gue pengen liat nih game berapa fps 55 doang Tapi alus banget loh asli lo 60-nya tuh bener-bener smooth abis Tapi emang kadang-kadang drop kelima puluhan gitu Ntar gue cari bagian setting dulu ya Gue pede sih setting bagian yang ini tadi nih Iya, benernya bagian setting Dan ini settingnya udah kita rata kananin Udah bener-bener paling mentok gini Grafiknya Kenapa tiap ngobrol sama orang tuh goyang gitu ya? Ini player-nya banyak banget loh asli loh Ini kita suruh ngapain? Oh, ngobatin orang Oke, ini kayaknya korban-korban dari kapal kita tadi ya Tolongin disini Wah, gila Gimana rasanya bang? Ditolongin sama ciwi-ciwi cantik bang Oke, ini kayaknya udah quest ngebunuh monster Nah, ini monster yang tadi kita nanti kapal nih ya Ini monster-monster culun krocok sih harusnya nih Baru awal-awal Dia tuh emang dibikinnya emang auto banget ya Jadi kalau misalkan kita mukul sekali nih Kita mukul sekali, auto gak? Mukulnya tuh auto gitu Bahkan kalau mau lebih auto lagi Ada tombol autonya tuh Keren sih Sumpah, memang RPG kalo emang di mobile dibikin 20GB Gambarnya kayak gini ya Halus banget tuh bisa liat pemandangannya tuh Ini jauh banget loh Jauh banget loh Kita liat pemandangan sampe bisa ngeliat tuh istana atau apa tuh di belakang Dan bahkan langitnya cakep banget tuh Lukisan langitnya bagus banget Awannya tuh Luas banget, kotanya hidup Cakep nih RPG ini Kita skip aja bro Ya orang gak ada text-nya juga Bingung gue juga dia ngomong apa Wah Ini stana-nya nih Sumpah rame banget kotanya Kotanya rame banget Ih monnya keren-keren banget tuh Tapi kayaknya yang bikin kelas kayak kita banyak ya Gue tadi banyak banget nih ngeliat terbang-terbang ini kan Magician-nya Magician-nya kayak bawa apa tuh ya di pundaknya Bawa Drone Terbang-terbang Ini kenapa lagi dia ngomel-ngomel Berasa nonton anime tapi yang raw version gitu Gue gak tau dia ngomong apa Ngomong apa kamu bang Kita lanjutin lagi Next quest-nya Tapi ini sumpah di kota tuh monnya udah bagus banget Bagus-bagus banget tuh Udah beruang, ada kuda Ini sih kemungkinan emang mon standart gitu Tapi emang Penggambarannya keren Kotanya tuh keren loh Kotanya hidup banget tuh Rame banget Iya selain rame dengan player-playernya NPC-nya juga banyak gitu Jadi emang kotanya hidup banget tuh Keren Wow Wow buruan global Wow Anjay mau tumpah tuh Maksud gue potion-nya mau tumpah Banyak banget dia jual potion tuh 500 kan Kita suruh beli apa? Suruh beli potion kayaknya sih kita Nah kita punya 2 quest Ada main quest sama Ini kayaknya side quest yang biru atau daily Kita liat lebih jauh atau lebih deket Wah gak tau nih gue suruh ngapain nih Quest yang ini nih Cuma sayangnya tadi kalo liat class-nya itu Dia genderlock kan Magician-nya cuma bisa cewek Terus juga Tankernya tadi ya Job-job main tankernya Atau main melee Melee dealernya Dia juga cowok doang Asas ini juga cowok tadi ya? Iya Magic-magicnya cewek bener Kecuali tadi si paladin mungkin Ini kalo di auto-in skill-nya auto juga ya? Gila aku suruh awan kambing gitu ya? Kambing bukan sini Sumpah gue ngerasanya kayak Black Desert beneran deh Kayak Black Desert Mobile Coba kita tarik angle-nya ke atas ya Sumpah tapi emang cakep banget gambarnya Terus nilai tambah sih menurut gue lagunya ya Lagunya ini enak juga Jadi misalkan lu emang harus Nge-quest lama-lama Lagunya sama sekali tidak membosankan Lagunya bisa ngebuat lu tuh betah main berjam-jam Apakah ini gacha? Ternyata itu gachanya Kita dapet kuda Finally dapet kuda Kita dapet mount Kuda yang kita lewat tadi seliwaran di kota Bisa kita pake sekarang Nah Gila bro liat rumputnya bro Rumputnya Gunungnya Ini rumputnya gerak-gerak coy Liat tuh Rumputnya gerak-gerak Pohonnya juga Liat pohon-pohon di belakangnya Tuh Rumputnya gerak-gerak Terus rumputnya juga gak kertas-kertas banget gitu rumputnya tuh Kalau lu puter-puterin dia gak kertas gitu Gak 2D Iya dia 2D sih gambaran Bener cuma Karena dia gerak juga Dan lu puter-puter tuh masih dapet semua sisinya yang ada rumputnya Keren Wih apaan terbang tadi Sumpah gua gak ada bentir-bentirnya kaget liat game ini asli Gacha lagi kah? Ini gacha tapi masih basic Masih basic hadiah ya Jadi emang Ya kita dapetnya pasti ini Dan tadi yang terbang kayaknya sih burung ini sih kayaknya Coba kita liat ya Wait 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 Atau tadi sini terbang ya? Nooo Iya bener-bener Bisa kita gerakin lagi Lah 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 kok jatuh? Kok jatuh? Kok jatuh? Lah Kok jatuh burungnya? Eh apaan tuh gede? Eh mamut 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 Wah anjir langsung mati Siapa yang bunuh? Oh ini ya Zero ini ya Yang punya guild ya Wah anjir bang Jangan dong bang Orang level kecil bang Gak nge-crash bang Anjay Gak ngaruh sebenernya sih Questnya yang penting kita mukul Gak last hit Gak kayak shield mobile Shield mobile kemarin kita mesti last hit ya Buat dapetin questnya Dan shield mobile juga gambarnya gak sebagus ini Uh ada lagi yang gede Ternyata yang gede monster biasa ya Gue pikir kayak mini boss gitu Lah 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 By the way gue baru liat dong Karakter kita waktu naik kuda Liat gak? Duduknya ke samping anjir Kayak boncingan naik ojek Oke gue ada di grafiknya Suka sih Tapi gue kayaknya kurang puas Sama karakter gue ini Kayaknya mungkin gue akan coba bikin Yang tadi tuh Paladin tadi tuh Gue lebih tertarik sama itu Kayaknya Kalau enggak ya main tankernya Mundur 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 Tolong Aku dikejar babi tolong 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 gue malah mukul gajahnya Enggak Ampun gajah Nah Ini dia nekuda yang gue bilangin tadi tuh Nekudanya duduknya miring bro Semua yang cewek duduknya miring Ke belakang kita juga tuh Ini kayaknya emang Kebiasaan naik ojek kayaknya Worldmapnya Indah banget Bahkan di worldmapnya lo bisa liat Airnya juga gerak gitu Ini game tuh bukan Bukan semata-mata Size-nya 20GB Tapi lo bisa liat Ini indah banget bro Kita dikasih love doang Ini karakternya cakep banget loh Yang ini loh Mungkin kalau kalian bikin karakter Bikinnya lah kayak gini nih Liat mata Hidung Mulut Rambut Indah semua bro Nah kita sampai Sumpah gue Ke distract lo Tiap Tiap ngebuka quest Lo kalau nyadar Tiap kita lagi ngebuka quest Atau ngomong sama orang Itu Lo bisa liat Langsung ada yang goyang-goyang Bro Mining kah? Oke Jangan mining Bahkan miningnya pun keren banget Mining lagi Tuh Dan ini sih Gue gak ngerasain Nge-lag ya Gue gak tau ping gue berapa sih ini Tapi kayaknya gue gak nge-lag sama sekali Lancar abis Begitu gue neken quest Langsung kelar questnya Gue gerak-gerak juga ini Normal-normal aja Boleh kali ini Dia langsung dirilis Buat global Gitu kan Mbe Mbe Ya ampun Lawannya tadi Kambing Babi Gajah Gitu kan Lawannya Binatang-binatang Ternak Semua Yaudah Oke temen-temen Kayaknya sampai sini aja dulu Video Odin Valhalla Rising Ini sih Menurut gue keren gamenya Grafiknya keren Cuma memang size-nya tuh gede banget 20GB Dan gue rasa juga game ini Bukan game yang ringan Game yang cukup berat Mungkin akan lebih bagus Kalau misalkan Ya Kalian menghitung lagi Storage yang kalian punya Spek yang kalian punya Sebelum download ini game Karena Gede banget Gue aja pas mau nginstall ini Pas mau download Datanya Itu gue Banyak yang gue hapusin Game-game gue Dan oke Thank you nonton video ini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Kalau kalian punya saran Game-game RPG Game-game apapun Yang mungkin Pengen kalian lihat Gue mainin Bisa tulis di kolom komen Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Thank you dan bye-bye